Tapi sukses lah anak-anak kenyang, anak-anak banyak dikasih bingkisan juga, ada amplopnya juga Gimana, kamu siap mendapatkan kado-kado dari Fislaw? Siap Mantap Menjawab Halo, kalau bisa jawabnya Semoga ini bisa, amin Selamat berbuka kuasa, ini lagi ngelainin anak-anak kita dulu Some Some 중 major 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih ketum! Terima kasih sudah datang! Oh iya, Mbak Anggi yang selalu support! Terima kasih! Semoga di Ramadan ini semuanya diberi kesehatan, diberi keberatahan! Peace Love terbaik untuk DKI yang dipimpin oleh Amel. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini terlaksana Peace Love DKI memberikan santunan kepada 250 anak yatim. Tentunya acara ini terselenggara oleh seluruh anggota Peace Love DKI dan juga para donatur. Dan terima kasih kepada Allah tentunya, semua diberikan sehat, diberikan lancar. Dan juga hari ini saya bersama Susan yang baik, cantik dan juga seksi. Alhamdulillah luar biasa sekali masa Allah, kita bisa berbagi hati, bercumbu dengan anak-anak yatim piatu, ditipan Allah. Bismillah berkah barokah untuk semuanya. Semoga diberi kesuksesan terus, diberi kesehatan, sukses selalu buat Amel. Terima kasih! Bismillahirrahmanirrahim. Amel memang, acaranya keren banget, selalu tiap tahun keren. Dananya, ampaunya, keren banget, keren, keren, keren. Tiga hal yang penting untuk menjalani idul fitri menurut Bunda Delia apa nih sebagai dewan pakar? Ya kita puasa, ya saya puasa, sedekah, sholat, udah tiga kan? Di slot BKI Jakarta selalu keren, Amel, the best. PLDKI di bawah kepemimpinan BEP Amel tentu hebat banget. Setiap tahun selalu semarak lihat tuh, anak-anaknya banyak sekali. Semoga ke depannya, di tahun-tahun mendatang, PLDKI selalu terdepan, selalu sukses di setiap-siap acara. Dan selalu semakin banyak anggotanya, selalu damai, sejahtera. Masya Allah, hari ini saya mewakili dari DPC Bekasi untuk event santunan anak yatim, sebanyak 250 anak. Luar biasa, Alhamdulillah mereka sudah tiba tadi before time loh. Keren banget acaranya semua, sudah dipersiapkan, sangat luar biasa oleh ketua kita, itu BEP Amel. Luar biasa, pro pokoknya untuk mereka-mereka yang sudah mendedikasikan diri waktu, tenaga materi semuanya untuk anak-anak yatim tercinta kita. Sukses sih ya sayangku, terima kasih juga sudah support Bekasi ya. Alhamdulillah, semoga berjalan dengan lancar, sesuai apa yang diinginkan. Dan masih banyak hadiah, hadiahnya luar biasa loh, hadiahnya itu setiap tahun selalu ada sepeda. Sukses selalu, Kak Amel. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hirobil alamin. Acara Ramadan bersama anak yatim, PISAT BKI, PISAT Terselenggara. Ya berkah lah untuk anak yatim ya. Semoga berkah juga buat kita semua, sehat-sehat. Barak Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Teh menonton. Terima kasih telah menonton. dibuka dengan yang manis selamat berbuka puasa buat untuk semuanya yuk minum yuk ini sebuah kebahagiaan buat kita bisa berkumpul silaturahim dan saling berbagi kebaikan sudah tentu ini atas izin Allah dan ini pun karunia terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih juga untuk para donatur semoga Allah melimpahkan rezekinya diberikan kesehatan terima kasih peace love luar biasa untuk peace love DKI Jakarta saya Rian Ibram ikut bangga bisa menjadi bagian dari acara buka puasa bersama dengan 250 anak yatim semoga tentu saja ini menjadi berkah buat kita semua terlebih untuk anak-anak dipanti asuhan dan juga berharap semoga ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya untuk bisa berbagi bersama dengan yang lainnya semoga peace and love sukses selalu dari tahun ke tahun makin sukses ini kita hampir setiap tahun menyelenggarakan acara yatim dan Alhamdulillah ketua-ketua DKI kita Ibu Amel menyelenggarakan dengan rapi dengan sukses dengan kebersamaan dengan kebaikan-kebaikan dan barokas Alhamdulillah semoga peace and love selalu membantu anak-anak yatim pokoknya menjadi garda terdepan dalam sosial peace love DKI mengadakan santunan untuk 250 anak yatim piatu dan buafa dan Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar acara ini sebetulnya memang sudah rangkaian dari safari Ramadan untuk peace and love seluruh Indonesia kemarin saya berada di Bandung, Bekasi dan mungkin nanti ada kota-kota lainnya yang menyusul mengadakan acara akhbar saya dengan Gracie ketua peace and love Bekasi mengucapkan selamat atas buka puasanya bersama anak yatim piatu yang diadakan oleh peace and love DKI yang diikuti oleh Beb Amel disini saya sangat berkesan karena acaranya meriah dan juga untuk berbagi keberkahan dorpres buat anak yatim piatunya juga sangat oke acaranya sangat-sangat meriah banget seru banget pokoknya seterus buat peace love ya karena tadi juga dirayakan ulang tahunnya gimana tuh? iya karena seneng banget disini dirayain bareng sama anak yatim juga Masya Allah tabrak Allah Alhamdulillah akhirnya pecah kayak bisul proyek akhirat itu kayak kita tuh menyantuni akaun dofa anak yatim piatu itu sebutannya proyek akhirat loh karena kita jangan duniawi saja Insya Allah kalau bisa akhiratnya juga ngeliat anak-anak tuh bahagia tuh bangga seneng gitu paling gak ikut merasakan kebahagiaan mereka gitu loh kan belum tentu semua ya anak yatim piatu itu bisa merasakan makan di hotel mewah terus bersama bunda-bunda yang cetar-cetar pastinya yang cantik-cantik nah ketemu artis-artis lagi yang luar biasa ini juga berkat bantuannya di agensi ya Masya Allah ini namanya berkah berkah untuk peace love TKI Jakarta yang ketuanya Ibu Amel Yatan Alhamdulillah hari ini berjalan lancar 250 anak yatim semoga peace and love tetap maju semoga peace love Jakarta dibawah kepimpinan Amel Yatan semakin sukses semakin maju semakin bersinar semakin 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 wow mumpah anak pandai buat anak-anakku sekalian kau menjadi anak-anak yang berguna bagi Indonesia bangsa dan agama ya semoga sehat selalu panjang umur bisa berjumpa lagi tahun yang akan datang bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat ya di acara peace love bersama saya Radna Gita oke selamat menikmati 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 Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Halo, saya Desi Carlo, Ketua Peace and Love untuk Jawa Barat mengucapkan Minal Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Lebaran dan Idul Fitri Selalu sentosa, senantiasa, terima kasih Mewakili dari DPC PL Bekasi mengucapkan, Minal Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari Syafiki Prasetyo Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Idul Fitri, 14.45 Hijri ya Semoga di hari yang Fitri kita selalu diberikan keberkahan, hati yang kembali Fitri Dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Saya dengan Ibu Dr. Haja Novi Taika Sari SSMSI, yang biasa dipanggil sebagai Bunda Lady Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aydin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin Dan selamat juga menunaikan ibadah puasa, semoga apa-apa yang kita lakukan bulan puasa ini Menjadi amal ibadah, tambahan pahala di akhirat nanti Amin Saya Amel, Ketua PSN Lop DKI Jakarta Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!